Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Kalau sepasal yang ketiga, ayat yang kedua belas sampai dengan ayat yang keempat belas. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua belas, kenakanlah belas kasihan. Renungan hari ini berjudul Belas Kasihan Dalam Tindakan Nyata, ditulis oleh Patricia Raben. Sebenarnya pekerjaan James Warren bukanlah membuat bangku. Kemudian dia mulai membuatnya ketika melihat seorang wanita di Denver duduk di atas tanah saat menunggu bus. Sungguh tidak manusiawi, pikir Warren yang prihatin. Jadi konsultan tenaga kerja berusia 28 tahun itu pun mencari beberapa potong kayu, membuat bangku, dan menaruhnya di halte bus tadi. Dan bangku itu sungguh berguna. Ketika menyadari bahwa sebagian besar dari 9.000 halte bus di kotanya tidak menyediakan tempat duduk, ia pun membuat bangku-bangku berikutnya dengan mengukir tulisan Mari peduli pada setiap bangku buatannya. Tujuannya supaya hidup orang lain sedikit lebih baik dengan cara yang bisa saya lakukan, kata Warren. Kita dapat menyebut perbuatan baik semacam itu sebagai belas kasihan. Betul, seperti yang diteladankan Yesus. Belas kasihan adalah suatu perasaan yang begitu kuat, mendesak kita untuk mengambil tindakan nyata guna memenuhi kebutuhan orang lain. Ketika orang banyak mengejari Yesus, Markus 6 ayat 34 berkata, Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dia mengubah belas kasihan itu menjadi tindakan yang nyata dengan menyembuhkan mereka yang sakit. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Kita juga harus mengenakan belas kasihan, desak Paulus dalam kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Apa manfaatnya? Seperti yang dikatakan Warren, saya merasa terharu, memberi semangat bagi saya untuk terus maju. Sahabat-sahabat di bidis keliling kita ada banyak kebutuhan, dan hal-hal menunjukannya kepada kita. Kebutuhan-kebutuhan itu dapat memotivasi kita untuk menunjukkan belas kasihan kita dalam tindakan nyata. Dan hal itu akan menguatkan orang lain lewat kasih Kristus yang kita tunjukkan kepada mereka. Sahabat Odibi, Pernahkah Anda membantu mengatasi kepedihan seseorang atau menjawab kebutuhan orang lain lewat tindakan yang didasari oleh belas kasihan? Lalu, apa saja yang Anda rasakan saat melakukannya? Mari kita berdoa. Bapak yang mengakasih saat aku melihat adanya penderitaan dan kebutuhan yang membutuhkan pertolongan. Nebutkanlah hatiku ya Tuhan, agar aku dapat bertindak dengan penuh belas kasihan seperti anakmu, Tuhan Yesus. Amin. Kasih Allah Amat besar Yang tak dapat Kulukiskan Lebih tinggi Dari bintang Lebih dalam Dari lokal Meski ada Yang tak berdosa Yang tak berdosa Yang tak putus Anaknya Kau kita damai Dengannya Kusadi Amin Kasih Allah Tak terunggah Tinggi Dalam Yang luas Tetap teguh Tak berubah Sampai selamat Sampai selamat Tuhan Yesus Sampai selamat Sampai selamat Minu Katakan penelusahan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, minggi dalam dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!